Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update kondisi market cryptocurrency. Dan kita juga akan membahas coin primadona dan apalagi kalau bukan XRP. Sekalipun pada awalnya, XRP telah digadang-gadang menjadi stablecoin. Dan bahkan harganya tidak 1 banding 1 dengan USD. Namun kali ini, XRP telah bangkit kembali sehingga mendapatkan momentum bullish dan outperform dengan mengantongi keuntungan secara parabolik hampir 3 kali lipat. Dan jika kalian seorang diamond hand dari coin XRP atau kalian seorang XRP army, mungkin portfolio kalian telah berbalik yang awalnya plotting loss menjadi plotting profit. Karena itu yang gue alami saat ini setelah menahan coin XRP lebih kurangnya di 3 tahun. Dan dalam video ini, gue akan bahas beberapa tesis positif untuk keberlangsungan coin XRP, terutama dalam jangka panjang. Pertama kita akan bahas tentang unlock token dari coin XRP karena per setiap awal bulan, at least di tanggal 1 bulan baru, XRP akan melakukan unlock token. Kedua, kita akan bahas tentang beredarnya isu bahwa BlackRock siap menguncurkan dana untuk coin XRP demi mendapatkan XRP spot ETF. Dan yang terakhir, juga kita akan membahas tentang salah satu stablecoin dari Ripple yang akan segera diluncurkan. Dan untuk saat ini, masih dalam tahap pendaftaran regulasi. Jadi silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan update kondisi market cryptocurrency, yang dimana untuk saat ini, total market cap skala global, at least gabungan, berada di angka 3,46 triliun USD. Dan Bitcoin dominant sedang terjadi penurunan sekitar 0,29% dan berada di kisaran angka 55,56%. Kemudian melihat performa dari Bitcoin saat ini, sedang mengalami kenaikan sekitar 0,52% dan sedang diperdagangkan di kisaran 96.857 USD. Dan dengan performa Bitcoin yang sangat baik, saat ini Bitcoin menjadi aset terbesar ke-7 di dunia. Kemudian ada Icarium yang sedang mengantongi keuntungan hampir 1%. Kemudian ada Solana yang telah terjadi penurunan hampir 2%, namun untuk WDXRP masih tetap strong dan juga mengalami kenaikan sekitar 1,86%. Dan bahkan dengan performa yang sangat baik baru-baru ini, XRP berhasil menyalip dari nilai market cap coin BNB dengan menduduki peringkat ke-5 berdasarkan nilai market cap terbesar di dunia. Namun kondisi market cryptocurrency hari ini sedang tidak terlalu baik karena hanya sebagian kecil beberapa altcoins yang sedang terjadi kenaikan. Berikutnya kita akan lihat secara chart dalam performa coin XRP dalam beberapa hari, beberapa minggu, bahkan 1 bulan terakhir. Dengan XRP saat ini diperdagangkan di kisaran harga 1,91 USD. Dan ternyata XRP telah mengantongi keuntungan dalam 1 bulan terakhir hampir 3 kali lipat. Dan mungkin kalian bertanya, apa alasan gue sehingga gue mampu menahan coin XRP hingga bertahun-tahun? Jadi menurut gue sendiri, selain coin XRP merupakan coin primadona. Tetapi alasan utama mengapa gue sangat-sangat yakin dan juga memiliki conviction bahwa XRP akan mengalami kenaikan yang lebih parabolik di masa depan. Karena target pasar dari coin XRP bukanlah investor retail, melainkan beberapa institusi besar dan salah satunya dalam sektor perbankan. Namun sekalipun coin XRP telah mengantongi kenaikan yang sangat signifikan dalam 1 bulan terakhir, tapi harga untuk saat ini masih jauh dari harga all-time high pada tahun 2021. Dan apakah XRP memiliki potensi untuk bisa new all-time high? Jawabannya tentu sangat bisa. Tetapi untuk mencapai new all-time high, XRP masih membutuhkan waktu dalam beberapa bulan, mungkin beberapa tahun ke depan. Pertama kita akan bahas tentang unlock token dari coin XRP yang dilakukan secara rutin setiap tanggal 1 bulan baru. Dan total dari unlock token coin XRP sebesar 1 billion coin XRP. Dan dalam sebuah transaksi sekitar 10 jam 15 menit yang lalu, bahwa ada sekitar 200 jutaan coin XRP yang telah di-unlock ataupun dibuka dan juga beredar di market. Nah jadi melihat dalam sebuah tabel dari XRP Distribution, secara perkiraan dan juga analisa yang gue temukan, bahwa sistem unlock token dari QED XRP akan berakhir di bulan Desember tahun 2025. Sekalipun masih banyak orang yang pesimis dengan total maksimum supply dari QED XRP di 100 billion-an coin. Tetapi mengapa gue sendiri memiliki conviction dan juga kepercayaan bahwa XRP bisa outperform dan juga memiliki nilai harga yang sangat ideal, mungkin di 3 dolar, 5 dolar, bahkan 10 dolar. Karena menurut gue, dengan suatu altcoins yang menggunakan sistem unlock token setiap bulan atau setiap 2 bulan bahkan 3 bulan sekali, XRP merupakan salah satu coin yang tidak masuk ke dalam kategori inflasi. Karena dari total supply 100 billion QED XRP, dengan 61,7 billion QED XRP yang sudah beredar di market, supply yang akan bertambah ke dalam market tidak terlalu besar. Apalagi dengan sistem unlock token dari QED XRP yang telah diterapkan, sekalipun setiap tanggal 1 di bulan baru, XRP melakukan sistem unlock token sebesar 1 billion QED XRP. Tetapi yang beredar di market ataupun bertambahnya supply dari QED XRP ke dalam market, hanya sekitar 200 jutaan QED XRP. Dan 800 jutaan QED XRP akan dikembalikan dan juga dimasukkan ke dalam wallet escrow. Sehingga saat ini, wallet escrow dari QED XRP sebesar 38,2 billion QED XRP. Jadi jika kalian bertanya, apakah QED XRP masih sangat layak untuk dihold dalam jangka panjang? Jawaban gue sendiri, XRP merupakan salah satu coin prima dona yang sangat layak untuk kalian hold dalam jangka panjang. Namun semuanya kembali lagi terhadap diri kalian masing-masing, apakah kalian ingin menahan QED XRP dalam jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek? Berikutnya kita akan bahas tentang tesis positif dari coin XRP. Menurut salah satu media TheCryptoAlert.com dengan salah satu artikulasi, BlackRock akan kucurkan dana sekitar 9 triliun USD ke dalam coin XRP. Dan dalam pengungkapan yang sangat penting bagi pasar aset digital, terutama industri kriptokuransi, BlackRock yang merupakan manajer aset terbesar di dunia dengan aset kelolaan yang sangat besar yaitu sekitar 9 hingga 10 triliun USD telah dilaporkan tengah mengincar XRP spot EDF. Dan dengan beredarnya isu seperti itu, kemungkinan ini telah memicu spekulatif besar-besaran di kalangan analis. Dan salah satunya asli Prosper yang baru-baru ini telah menggunakan XC yang sebelumnya Twitter untuk memeriksa apakah ETF spot XRP yang merupakan milik BlackRock yang potensial akan diperkenalkan sebelum kasus antara Ripple versus SEC ditutup. Dan langkah strategis BlackRock ini dapat menandakan tingkat keterlibatan institusional yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam coin XRP. Nah jadi dengan beredarnya isu seperti ini bahwa BlackRock telah mengincar XRP spot ETF dan jika bisa terrealisasi mungkin akan ada beberapa institusi besar lainnya yang menyusul untuk apply proposal demi mendapatkan XRP ETF. Salah satunya Fidelity, Bitwise, PNX, dan juga beberapa institusi besar lainnya. Dan tentu ini akan berdampak positif untuk harga coin XRP di masa depan. Dan kemungkinan ini bisa terjadi ketika kasus antara Ripple versus SEC telah berakhir. Sementara yang kita tahu bahwa ketua SEC yang bernama Gary Genslers akan mengundurkan diri pada bulan Januari tahun 2025. Sekalipun masa jabatan dari Gary Genslers akan berakhir di tahun 2026 Namun Gary Genslers akan memutuskan untuk resign dan juga mengundurkan diri sebelum pada akhirnya Presiden terpilih Donald Trump untuk memecat Gary Genslers. Kemudian tesis positif yang terakhir dari Quiddix RP adalah peluncuran stablecoin. Jadi menurut salah satu media pox bisnis bahwa Ripple tengah bersiap untuk persetujuan stablecoin di New York yang bersiap memasuki pasar kriptokaransi Amerika Serikat yang diatur. Dan dengan hadirnya stablecoin, Ripple akan dapat menawarkan alternatif yang stabil untuk XRP dengan menerbitkan stablecoin yang diatur. Dan dalam sebuah artikel tersebut, regulator kriptokaransi terkemuka di New York akan segera memberikan lampu hijau untuk stablecoin baru yang diterbitkan oleh perusahaan Ripple yang merupakan perusahaan pembayaran lintas batas. Dan orang-orang kini mengetahui masalah ini mengatakan Departemen Layanan Keuangan New York telah memberitahu Ripple bahwa mereka akan menyetujui produk tersebut dan juga perusahaan tersebut mengincar kemungkinan tanggal peluncuran pada 4 Desember mendatang. Dan jika disetujui, seperti yang diharapkan, Ripple akan diizinkan untuk secara sah menawarkan stablecoin-nya yang disebut RLUSD dan memposisikannya sebagai pemain utama dalam market keuangan digital New York yang teregulasi dan juga ekosistem stablecoin yang lebih luas. Nah, jadi secara kesimpulan, stablecoin bernama RLUSD yang didevelop oleh Ripple saat ini masih dalam tahap proses pendaftaran legalitas kepada regulator New York Amerika Serikat dan untuk persetujuan akan diumumkan pada tanggal 4 Desember mendatang. Karena stablecoin yang didevelop oleh perusahaan Ripple sudah mendapatkan lampu hijau. Lalu, apa manfaat untuk coin XRP ketika stablecoin RLUSD yang didevelop oleh perusahaan Ripple telah disetujui oleh regulator Amerika? Jadi XRP akan merasakan manfaat besar dari integrasi stablecoin yang bernama RLUSD dan sangat liquid ke dalam ekosistem. Karena stablecoin yang didevelop oleh perusahaan Ripple tidak seperti stablecoin yang tidak diatur seperti Tether USDT Namun RLUSD telah dirancang untuk menawarkan opsi yang patuh dan juga transparan yang tentunya memenuhi permintaan yang meningkat akan aset digital. Dan dalam peluncuran stablecoin RLUSD, perusahaan Ripple ternyata telah bermitra ataupun bekerja sama dengan beberapa bursa-bursa besar seperti Bitstamp, Moonpay, Uphold demi peluncuran RLUSD dan kolaborasi ini juga bertujuan untuk membuat stablecoin dapat diakses dengan mudah di seluruh pasar baik untuk retail, institusional, dan juga perusahaan. Dan akankah stablecoin yang didevelop oleh perusahaan Ripple yang bernama RLUSD memberikan dampak positif untuk coin XRP di masa depan? Tentu iya, karena XRP merupakan token asli dari stablecoin RLUSD sama seperti Bitcoin, adalah token asli dari stablecoin USDT dan setiap kali stablecoin Tether dicepak harga Bitcoin akan lebih cenderung mengalami kenaikan. Begitu juga dengan coin XRP, mungkin akan mengalami hal yang sama ketika stablecoin RLUSD telah diluncurkan dan juga disetujui pada tanggal 4 Desember mendatang. Nah jadi lebih kurangnya seperti itulah hubungan erat antara stablecoin RLUSD dan juga coin XRP ketika stablecoin RLUSD telah disetujui dan juga diluncurkan pada tanggal 4 Desember mendatang. Oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dalam perkembangan coin XRP. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.